Mario Teguh, seorang tokoh motivasi terkenal di Indonesia, telah menginspirasi jutaan orang melalui acaranya, Mario Teguh Golden Ways, dan pesan-pesannya tentang kehidupan dan kesuksesan. Namun, popularitasnya juga menarik perhatian pada isu-isu kontroversial, termasuk tuduhan korupsi yang telah mencoreng reputasinya. Mario Teguh adalah seorang motivator terkenal di Indonesia yang mendapat popularitas melalui acaranya di televisi. Melalui Mario Teguh Golden Ways, ia memberikan nasihat dan motivasi tentang kehidupan, cinta, dan kesuksesan. Seiring kesuksesannya, Mario Teguh menjadi salah satu tokoh inspirasional yang dihormati di tanah air. Tuduhan korupsi yang menimpa Mario Teguh belum pernah secara resmi diakui oleh pihak berwenang atau pengadilan. Meskipun ada beberapa isu yang beredar di media sosial dan platform online tentang dugaan keterlibatannya dalam tindakan korupsi, tidak ada bukti konkret atau laporan resmi yang mendukung klaim tersebut. Meskipun klaim korupsi belum terbukti, isu tersebut telah berdampak pada reputasi Mario Teguh. Beberapa pendukungnya mungkin tetap teguh mempercayainya dan menganggap klaim tersebut sebagai upaya mencoreng nama baiknya. Namun, sejumlah orang juga dapat mempertanyakan integritasnya dan menjadi skeptis terhadap pesan-pesan motivasionalnya. Reputasi adalah aset berharga, terutama bagi tokoh publik. Isu kontroversial seperti ini dapat mempengaruhi kesempatan kerja dan peluang bisnis Mario Teguh. Ketika ada kontroversi yang mengelilingi seseorang, dapat mempengaruhi bagaimana ia diterima oleh masyarakat dan perusahaan. Motivator sekaligus presenter Mario Teguh dan istrinya, Lina Teguh dilaporkan atas kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang senilai 5 miliar rupiah. Jamaluddin menceritakan kasus tersebut bermula saat kliennya menjadikan Mario sebagai brand ambasador produk kecantikan. Pelapor kemudian bertemu di bandara dengan Mario bersama istrinya lalu hubungan mereka semakin akrab. Dari pertemuan itu, pelapor diiming imgingi bahwa mereka akan mendapat keuntungan besar ketika memakai jasa Mario. Setelah itu, Jamaluddin menyampaikan bahwa kliennya telah memberikan uang sebesar 5 miliar rupiah kepada Mario. Pelapor juga sudah memenuhi semua permintaan motivator berusia 67 tahun tersebut, salah satunya keinginan pergi ke luar negeri dengan harapan Mario tetap bisa mempromosikan brand kecantikan miliknya. Bahkan, kata Jamaluddin, kliennya sampai menjual mobil dan rumah untuk menuruti permintaan Mario tersebut. Kendati demikian, menurut Jamaluddin, Mario Teguh tidak melaksanakan apa yang sudah dijanjikan kepada kliennya. Mario Teguh sendiri dalam unggahan di media sosial sempat membantah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap pria yang memiliki perusahaan skincare itu. Bahkan, Mario menyatakan tidak bersalah dan menyatakan melakukan somasi kepada Sunyoto. Diterangkan lebih lanjut, Mario Teguh menyatakan tidak pernah menandatangani perjanjian kerjasama dengan pihak pelapor apalagi menjadi salah satu brand ambasadornya. Korban penipuan Mario Teguh, Sunyoto Indra Prayitno akhirnya menjawab somasi yang dilayangkan kubu motivator senior itu. Bahkan Sunyoto menantang Mario Teguh untuk berani melakukan debat terbuka untuk membuktikan siapa yang bersalah dalam kasus ini. Hal tersebut diungkapkan kuasa hukum Sunyoto, Jamaluddin.